Intro Wakil Bupati Cirebon Wahyu Cipta Nisi bersama dengan Kapel Resta Cirebon menghadiri Gebiar Dikmas dan Paut di halaman kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Ayu juga sekaligus membuka gelaran Gebiar Pendidikan Masyarakat dan Paut Wakil Bupati Cirebon juga mengapresiasi Dinas Pendidikan atas terselenggaranya kegiatan Gebiar Dikmas dan Paut 2024 Sesuai dengan Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan bahwa jalur pendidikan formal, non-formal dan informal harus berjalan secara komprehensif Ketiga jenjang pendidikan tadi menurut Wahyu merupakan satu kesatuan integral yang saling melengkapi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional Paut tahun 2024 yang bertema Pendidikan untuk semua Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Bapak Ibu Panitia dan segenap kamu undangan yang bersedia hadir dalam acara kesempatan yang baik ini hadirin yang saya hormati Sementara dalam Gebiar Dikmas dan Paut ini Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon juga menghadirkan kreasi dari Lembaga Pusat Kegiatan Masyarakat atau PKBM dengan disediakannya puluhan stand serta Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon menekankan bahwa pendidikan hadir untuk semua Gebiar Pak Udik Mas Pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat Di dalam kegiatan itu kita perkenalkan kepada masyarakat bahwa kegiatan-kegiatan pendidikan non-formal itu sekarang bukan lagi menjadi pendidikan pengganti atau pendidikan sampingan tetapi menjadi pendidikan alternatif Pendidikan alternatif di sini maksudnya adalah pendidikan bagi masyarakat yang tidak memungkinkan untuk bisa mengikuti pendidikan formal Gebiar Dikmas dan Paut ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pendidikan non-formal sebagai alternatif pendidikan formal karena akan mendorong terciptanya pemerataan kesempatan belajar bagi seluruh elemen masyarakat serta meningkatkan potensi dan perubahan citra daerah di Kabupaten Cirebon Mohamad Solihin RCTV Cirebon Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!